Salam Buja Jua Nah di Bapak Turang Rasinina Semoga kita semua sehat Dari kekurangan saat atau apapun Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun Amin Hai selamat malam Apa kabar kalian semua pemirsa Oke pemirsa nah di pagi hari ini Saya mau sedikit cerita kepada kalian Sebenarnya kalau saya ini Kalau udah ke kampung Banyak video yang saya boleh buat pemirsa Tapi kali ini tuh saya mau share kepada kalian lah Pemirsa Sesuatu yang saya rasa bagus Untuk kita jadikan pelajaran bersama lah pemirsa Ini adalah kisah yang saya alami lah Selama saya di kampung Dan kisah ini tuh suami saya tuh tak tahulah Karena suami saya kan dia tak paham bahasa Jadi dia tak tahu Yang pertama dulu susahnya menjadi manusia ini Ya susah menjadi manusia yang bersosial Kalau kita bersosial dengan orang lain gitu Memang susah Kenapa susah? Kita miskin pun salah Bila kita dah sikit senang pun salah Bukan saya kata saya ini kayak sikit senang pun salah Contohnya begini Masa saya dulu susah And then saya putuskan untuk meninggalkan suami saya di Malaysia Saya dengan lasmi datang ke Indonesia Saya pikir tuh begini Nanti saya tanam jagung gitu kan And then ada hasilnya Saya panggil lah suami saya ke Indonesia Dan biar kami nanam jagung aja disini gitu Daripada di Malaysia juga susah kali Dulu saya bilang begitu lah kan So saya duluan yang kesinilah Jadi masa tuh Saya berjauh dengan suami saya Dengan posisi hutang kami juga banyak di Malaysia gitu Jadi suami saya gajian kadang-kadang dia dapat 900 dolar tuh dia akan bayar hutang dalam 600 dolar Untuk rokok dia pula Ya kan Dia mau pergi kerja untuk belanjanya tuh Kadang-kadang dia sisakan 200 ringgit saja satu bulan Lepas tuh dia kirim untuk saya 1 juta gitu kan Jadi ada juga saya dengar cerita tuh begini Tengok lah macam mana dia punya life Suami dia buang dia And then sekarang dia tuh hidup susah Masa ini saya pun perut besar Si Mageswaran dalam kandungan saya Hamil-hamil Suami dia membuangnya gitu lah kata orang Sekarang hidup susah Sampai saya memang ke kampung-kampung itu tuh cari kerja gitu Kerebun orang tak kisahlah kerja apapun Bersihkan jagung kah Atau pandan jagung kah Pokoknya apa orang panggil tuh Saya still pergi juga ya Yang jaga anak saya dulu mamak saya gitu Sekali jaga lasmi tuh Sekalian dia juga ambil sapu lidi gitu Nanti boleh dijual untuk beli apa-apa gitu Karena susahnya dulu Anak saya lasmi tuh tak minum susu Dia udah berhenti susu badan selama setahun Saya bagi air dengan gula sahaja tau tak Air dengan gula sahaja Dan dia juga gak berhenti-berhenti sakit Dari situ juga kehidupan saya Pokoknya kehidupan terpuruk kami lah begitu Banyak juga orang mengatakan tau Ini udah banyak kali saya ceritakan di video-video saya Kadang sampai di pesta juga orang menceritakan tentang itu gitu Pemirsa Jadi ada banyak macam hinaan Perkataan yang negatif yang membuat kita itu Saya bilang sama suami saya Biarlah saya mati-mati dengan awak saja Walau saya tak makan tolong bawalah saja ke Malaysia Dalam hati saya itu begini Tak apalah Tak makan di Malaysia pun Tak apa Janji orang kampung saya ini tak nampak So mereka tak mengata saya Karena kan bila dia orang mengata Mak saya dengar dia pun sakit hati Jadi saya putuskan untuk pulang ke Malaysia Dan suami saya menjual semua barang-barang Dan jemput saya Nah bila sekarang saya sudah buat rumah seperti ini Dan saya isi barang-barang yang agak Namanya kita udah buat rumah besar Jadi bila kita mau contoh lah Macam langsir saya ini kan Saya tempah Dia bilang begini Oh rumah kayak gini tuh langsirnya harus seperti ini kak Gak boleh seperti ini Nanti dia istilahnya rugi rumahnya dibuat langsir seperti ini gitu kan Jadi oke Jadi cantiknya gimana Saya bilang beginilah yang dibuat Begitu juga macam kabinet ini kan Saya mau buat yang simple-simple Eh jangan ini rumahnya udah kayak gini Harus Pokoknya Namanya saya itu tidak tahu cara menghias rumah besar Jadi saya serahkan kepada ahlinya Macam ahli yang membuat langsir itu Kita bilang aja eh cantiknya kayak mana Bentuknya kayak mana Ya udah sesuaikan aja Macam kabinet pun ya Dari saya seperti ini Tapi tengok cantiknya gimana Yang sesuai nya gimana ya gitu kan Jadi harapan saya Kalau saya ada rejeki saya Memang mau mengisi rumah saya ini Dengan barang-barang yang bagus Begitu pemirsa Walaupun ya Hutang saya banyak orang tuh tak tahu lah Ya kan Tapi tak payah lah Saya ceritakan pula Kepalaupun hutang saya banyak Hutang saya banyak Buat apa juga Bukan semua orang mau mendengar penderitaan Dan masalah kita Kenapa? Karena orang pun udah punya masalah masing-masing Orang mau tengok video Mau enjoy Bukan sama-sama memikirkan masalah saya ini Betul tak? Oke? Terang pula dia Bila saya sudah beli seperti ini And then buat seperti ini kan Dua hari lepas Eh Bila itu? Dua hari lepas lah Saya jumpa dengan salah satu saudara saya Dan dia bilang Dia bilang Dia itu mak saya Mak tengah Jadi saya tak tahu Kenapa saya tak tahu? Karena saya Dari sekolah Memang sudah merantau Saya sekolah aja tuh Pindah-pindah di rumah orang Menumpang-numpang gitu Kenapa? Karena saya pikir Kalau saya menumpang di rumah orang Sekurang-kurangnya ongkos Untuk saya pergi sekolah tuh Bisa ditanggung Jadi saya tidak memberatkan Mak saya gitu Jadi saya itu Menumpang-numpang di rumah orang Jadi untuk family-family itu Saya tak berapa kenal lah Ya kan? Lagi itu Kuliah pun saya itu Masuk asrama Di asrama dua minggu Satu kali juga pulang Itu pun hanya Sabtu Minggu udah balik lagi And then bila saya udah tamat kuliah Saya tuh kerja tau Gontang-ganti tempat kerja sana Pergi sini Pergi sini Namanya kita orang susah ya kan? Saya ini agak katakan Jarang ada di kampung lah Dalam waktu yang lama gitu Paling lama tuh Saya di kampung Sebulan atau dua bulan Terus pergi ke tempat lain kerja Sebulan atau dua bulan Pergi ke tempat lagi tuh Jadi saya tak berapa kenal lah Saudara Oke? Jadi bila saya berjumpa Yang katanya ini Oh aku ini mak tengahmu Gitu katanya Oh iya maaf Saya bilang Saya tak kenal Maaf mak tengah Karena saya lama Gak duduk di Indonesia ini Saya bilang gitu kan Jadi katanya Eleh Kau mentang-mentang Kau udah kaya Udah baru rumah besar Mana mau kau lagi Kenal kayak-kayak kami ini Malunya kau punya family Kayak kami ini Katanya gitu Bermin saya rame Orang kan terasa kita kan Jadi saya pun diam lah Saya senyum-senyum aja Saya bilang Mana ada Saya gak kenal Nanti kalau saya gak kenal Saya panggil salah Karena orang karunia Ada panggil Mak tengah lah Mami lah Mak udahlah Pokoknya macam-macam Bibik lah gitu Macam-macam Jadi daripada takut Salah panggil Jadi begitu Udah gitu kemarin Saya pergi jumpa Dengan bebek saya Saya bilang Kenapa tak datang Ke rumah Bik Kami pulang Saya bilang kan Tak maulah Kau kan udah kaya Segan mau masuk rumahmu Nanti kau rasa Jijik tengok kami Padahal saya Pemir saya Tak ada sedikit pun Seperti itu Saya rasa perubahan saya Juga tak ada Gak ada apa yang berubah pun Mungkin itulah Saya bilang kan Susahnya jadi manusia ini Bila kita udah susah pun Orang boleh Bila kita hidup senang pun Dan kita berusaha Untuk macam Macam puaskan hati kita Namanya kita bekerja keras Dan kita buat rumah Macam pulang ke rumah Nampak hasilnya Itu kan ada kepuasan Pada hati kita Bukan kita nak menunjuk Tidak kita hanya Macam memberikan Penghargaan Kepada usaha kita Setengah orang itu Dia beli tas Branded Baju branded Itu penghargaan Untuk kerja kerasnya Kalau macam saya Kami buat rumah Kami beli ini Beli itu Macam penghargaan Untuk diri sendiri Jadi agak sakit hati Saya Bila saudara-saudara Aku tak maulah Ke rumah nani Kenapa Rumahnya besar Mau masuk Kita nanti marah Dia kotor Nanti kita Sakit hati Saya Jadi Kalau kalian nampak Macam maci saya Di rumah ini Jadi hari itu Dia bilang Apak menantu dia Baru melahirkan Jadi dia Tidak bisa ke kebun Jadi tidak ada duit Duit untuk beli berasnya Pun tidak ada Katanya gitu Jadi Saya ini bukan jenis Orang suka membagi duit Tanpa buat apa-apa Saya tidak mau Nanti kalau selalu Kita bagi Orang itu Keenaan Jadi saya bilang Takpelah Maci Datang ke rumah Pagi saja Sapu rumahmu Sapu luar Nanti saya bagi duit Macam kerja harian Kalau dia kerja kebun orang Pukul 8 sampai pukul 5 Dia kerja dapat 70 ribu Ini hanya Paling 2 jam 2 jam setengah Dia pulang Saya bagi gaji Saya bilang begitu Pemirsa Sebenarnya saya boleh Buat semua Pemirsa Kenapa saya cakap Seperti Karena di Malaysia Saya buat semua Cuman karena disini itu Banyak saudara saya itu Saya ini Macam saya bilang Saya mau rejeki saya itu Semua bisa menikmati Tapi jangan menikmati Setakat meminta Tanpa berbuat Saya tidak mau Jadi Apa yang kamu boleh buat Saya akan Saya akan bayar Macam jaga si Madawan juga Saya sanggup Mungkin kan Apa sih kerjaan seri Kok sampai gak bisa jaga anak Saya sanggup Orang di Malaysia juga Saya boleh buat 4-5 video Ya kan Dengan posisi suami saya Juga kerja rutin Kalau disini suami saya Juga gak kerja Ya kan Kalau dia mau ke kebun Ke kebun Kalau enggak ya enggak Jadi bisa aja dia jaga Madawan Cuman Saya kesian sama makcik saya Yang dia selalu ke kebun Gitu kan Udah gitu Dia perlu duit Saya bilang Ya udah Kalau macam ini kan Dia boleh jaga Madawan Saya bayar gaji hariannya Si mecek boleh Apa Jaga lembu Apa-apa kerjaan itu Di kebun dia boleh buat Gitu Sebenarnya itu Mungkin orang pikir Saya ini udah Berlebihan Karena yangnya perumah Ada yang jaga anak Bukan sebab saya ini Berlebihan Tidak Cuman saya ini Mau membantu Tapi membantu Dengan cara Memberi pekerjaan Begitulah Untuk saudara saya Yang melihat pun Kalau ada misalkan Saya jumpa siapa-siapa Kalau saya tak tegur pun Kalau kalian tegur Saya bilang Eh saya ini Saya kan bilang Maaf Maaf ya Saya tadi gak tahu Gitu Karena saya ini Lama Gak di kampung Gitu pemirsa Sedihkan hati Sedih Tertekan Tahu tak Niat hati Pindah ke sini Sebab ramai Family Tiba-tiba Family pula Udah merasa Tidak mau Mendatangi kita Kesini Ayo Pemirsa Setiap orang itu Ada cara tersendiri Untuk menghargai Kerja kerasnya Dan cara saya itu Seperti ini Bukan Menunjuk Tidak Cuman saya ini Mau yang Saya itu Macam Banggalah kita Pada diri sendiri Dengan hasil Yang udah kita dapat Gitu kan Takpelah Pemirsa Itulah curhatan saya Malam ini Tertekan juga Tadi saya Cuman yang begini-begini Saya malah cerita Kepada sahabat saya Sini juga Kurang bergaul Kesana Kesini Enggak Saya buat video Paling juga Kerumah Mama Nayan Atau kerumah Adik par saya Gitu-gitu aja Jalan sebelah-sebelah Juga saya Enggak pernah Bersembang-sembang Saya lebih Sibukkan kepada Kegiatan saya Itu aja sih Semoga kita semua Sehat Senantai Saya dimulakan Rezeki Dan jangan lupa Tersenyum Jumpa lagi Lain video Bye